Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan dan mempraktekan Bagaimana cara melakukan uji C-square Dengan menggunakan analisis visor exact test Di program SPSS Video ini merupakan video part kedua Dalam uji C-square Namun menggunakan tabel 2x2 Sebelum saya melakukan praktek di program SPSS Alangkah baiknya Kawan-kawan semua harus mengetahui Tentang konsep dasar visor exact test Visor exact test bertujuan untuk mengetahui Ada tidaknya hubungan antar dua kelompok sampel independen Visor exact test digunakan untuk tabel 2x2 Dan sampel yang digunakan dalam visor exact test berjumlah kecil Visor exact test digunakan jika Nilai expected count kurang dari 5 Dan skala data yang digunakan adalah data kategorik Yaitu data nominal dan data ordinal Visor exact test merupakan bagian dari statistik non-parametrik Maka tidak memerlukan asumsi normalitas data Baik selanjutnya Disini saya memiliki contoh kasus untuk visor exact test Dimana seorang peneliti Ingin mengetahui hubungan mahasiswa lulus dan tidak lulus Dari kelas reguler dan kelas non-reguler Dengan hipotesis penelitian H0 ada hubungan proporsi lulus dan tidak lulus Dari kelas reguler dan kelas non-reguler Dan H1 tidak ada hubungan proporsi lulus dan tidak lulus Dari kelas reguler dan kelas non-reguler Dengan menggunakan tingkat kepercayaan statistik atau alpha Sebesar 0,05 Baik untuk tahap selanjutnya Saya akan menuju ke program SPSS Disini saya menggunakan SPSS versi 16 ya Kawan kan semua Untuk pengisian yang pertama Saya sarankan Kawan kan semua bisa mengisi pada pack variable view Disini sudah saya isi Ada dua variable Variable mahasiswa dan variable kelas Untuk variable mahasiswa terdapat Dua kategorisasi data Yaitu lulus dan tidak lulus Sedangkan variable kelas memiliki Dua kategorisasi data juga Yaitu regular dan non-reguler Sedangkan di bagian measure Kawan kan semua bisa mengisi dengan nominal Apabila pengisian pada pack variable view sudah selesai Kawan kan semua bisa pindah ke pack data view program SPSS Nah di pack ini Datanya sudah saya input Disini ada 20 data Yang artinya ada 20 responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini Dan langsung saja saya akan menganalisis data ini untuk menjawab hipotesis peneliti Caranya kita bisa pilih Analys Lalu pilih Deskriptif statistik Lalu pilih Cross tab Untuk variable mahasiswa Kita pindahkan ke kolom row Sedangkan variable kelas Kita pindahkan ke kolom Lalu pilih statistik Kita checklist pada C square Lalu checklist pada risk Lalu pilih continue Lalu pilih sales Kita checklist pada expected Dan row Lalu pilih continue Dan yang terakhir kita bisa pilih ok Baik disini sudah muncul ya Output SPSS nya Untuk output cross tab Kita perbesar Kita minimize dulu saja Baik disini untuk output SPSS nya Sudah keluar ya Kawan kan semua Untuk output cross tab Terdapat 4 tabel Yaitu tabel case processing summary Tabel cross tab Tabel C square test Dan tabel risk estimate Namun sebelum kita menginterpretasi tabel-tabel ini Alangkah baiknya Kita harus mengetahui Kita harus mengetahui tentang perdoman dalam visor exact test Yang pertama Jika nilai exact sick Two seeded lebih kecil dari 0,05 Maka berkesimpulan Ada hubungan secara signifikan Atau H0 diterima dan H1 ditolak Dan yang kedua Jika nilai exact sick Two seeded lebih besar dari 0,05 Maka berkesimpulan Tidak ada hubungan secara signifikan Yang artinya H1 diterima dan H0 ditolak Selanjutnya Untuk interpretasi output SPSS Yang pertama Pada tabel case processing summary N sebesar 20 Yang artinya Ada 20 data penelitian yang ter-input Sedangkan missing N adalah 0 Yang artinya Tidak ada missing data Sedangkan pada tabel cross tab Kawan-kansma bisa fokus pada nilai expected count Untuk mahasiswa lulus Memiliki nilai expected count Sebesar 3,2 Pada kelas reguler Sedangkan untuk kelas non-reguler Memiliki nilai expected count Sebesar 3,8 Sedangkan untuk mahasiswa yang tidak lulus Bagi kelas reguler Memiliki nilai expected count Sebesar 5,8 Dan untuk kelas non-reguler Memiliki nilai expected count Sebesar 7,2 Untuk analisis outputnya Ada 2 sel Yang memiliki frekuensi harapan Atau expected count Kurang dari 5 Nah yang mana itu Yang ini Mahasiswa lulus Untuk kelas reguler Dan kelas non-reguler Nilai expected countnya Kurang dari 5 Untuk kelas reguler Bagi mahasiswa yang lulus Memiliki nilai expected count Sebesar 3,2 Sedangkan kelas non-reguler Sebesar 3,8 Maka penggunaan Fisher exact test Dalam penelitian ini Bisa dilakukan Dan selanjutnya Untuk tabel C-square test Pada tabel ini Kawan kan semua bisa Fokus pada nilai Exact 6,2 Sedat Pada visar exact test Yang sudah saya kasih warna kuning ini Selain fokus pada Fisher exact test Dan nilai Exact 6,2 Sedat Kawan kan semua harus fokus Pada kalimat Yang berada Di bawah tabel Yaitu 2 cell Have expected count Less than 5 Yang artinya Ada 2 cell Yang memiliki Nilai expected count Kurang dari 5 Maka Untuk menjawab Hipotesis peneliti Menggunakan Fisher exact test Nah Didapatkan nilai Exact 6,2 Sedat Pada visar exact test Sebesar 0,017 Nilai tersebut Lebih kecil Dari 0,05 Maka Bisa disimpulkan Ada hubungan Proporsi lulus Dan tidak lulus Dari kelas reguler Dan kelas non Reguler Yang artinya H0 Diterima Selanjutnya Pada tabel Risk Estimate Pada tabel ini Kawan kan semua Bisa fokus pada Value ODD Ratio Atau Biasanya disingkat Dengan OR ODD Ratio Atau OR Yang didapat Sebesar 20 Artinya Mahasiswa Reguler Memiliki Peluang lulus 20 kali Dari Mahasiswa Non Reguler Ya Kurasa Cukup Sekian Penjelasan Tentang Uji Fisher Eksak Atau Fisher Eksak Test Apabila Kawan kan semua Masih bingung Perihal Fisher Eksak Test Kawan kan semua Bisa berkomentar Di kolom komentar Dan jangan lupa Untuk like Subscribe Dan share Video-video Di channel Youtube Saya Yang saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa